Ada anggapan dari sebagian orang yang mengatakan Ketika kami melakukan hubungan badan dengan istri kami, kami tidak sampai keluar mani Hanya kami memasukkan kemaluan kami ke dalam kemaluan istri kami, tidak sampai keluar mani Apakah kami diwajibkan untuk mandi? Tetap diwajibkan untuk mandi, walaupun tidak keluarnya mani Dari mana kita bisa mengatakan bahwa dia tetap diwajibkan untuk mandi? Karena apa? Karena masuk tadi itu, ilaj Pada kalimat yang tadi awal kita katakan, ilajul hasyafah Masuknya kemaluan seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang wanita Hal inilah yang menyebabkan dia, laki-laki ataupun wanita untuk mandi, walaupun dia tidak keluar daripada air mani Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadith Kata Nabi Apabila bertemu al-khitanan Khitanan itu dua alat kemaluan yang sudah di-khitan Maksudnya kemaluan disini, laki-laki dan perempuan Jadi apabila bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan Maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!